Udah selesai umrohnya Gue sudah melaksanakan umroh, tawas, dan syaiya Alhamdulillah lancar Makanya sekarang gue Berkuar-kuar berusaha memutarbalikan fakta Rasman Arif Nasution Rupanya dibungkam oleh pengacara Nikita Mirzani Pahmi Bahmid Nikita sendiri sudah bersiap-siap usai umroh Untuk tampol Rasman Arif Nasution Dari kata-kata kulakuan Aku disuruh malam Bagaimana kalau ini dia ya malam Bagaimana jatuh mahu mahu wadid Bagaimana kata ini siapin dia Bagaimana kalau bukan pada sekolah Yang kemarin itu namanya penyelidikan Kalau penyelidikan terus salah Kalau dilakukan penahanan Itu melanggar hukum Kalau ditahan kemarin melanggar hukum Rasman mulai mengalami kepanikan ketika Nikita bersama kuasa hukumnya Rupanya antisipasi segala sesuatu Kemungkinan terkecil Sehingga Fadel dan Rasman Arif Nasution Tidak bisa lolos dari jerat hukum Bapak konsentrasi di kasusnya Ini minggu depan ya kan Ini ada berita menarik Jadi kalian persiapkan diri Dari pagi sampai malam Udah gue kasih tau klunya Berkait siapa? Rasman atau Fadel? Fadel? Fadel atau Rasman? Di pores Di pores ya Kau berarti Fadel? Hari Jumat? Hari kapan? Sampai kalian happy deh Nanti gue ditip ya Karena gue mau berangkat uroh Ditip di jasnya dia Hari apa? Jumat teramat? Ya tunggu aja Ini udah minggu Ini udah Senin kan? Senin tasar, abu-kabu, matah Bukarin Bunggungnya gak pening Mungkin kan Ini mau Kasus terus bergulir Mungkin ada doa khusus gak Tidak disana kasus Doa khususnya Semoga dilancarkan aja Semua masalah ini Semua cepat selesai Biar bisa kembali hidup dengan normal Biar bisa kerja lagi dengan enak Bagaimana kalau bukan Pada yang menunggu? Bagaimana kalau bukan Tegak pada yang menunggu? Bagaimana kalau ayahnya Atau papanya Atau 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 Terus Apanya Pada Hidup Bagaimana Saya kematin Memperlindungi adik saya Kami Laksana Hati Mas Kursi Berdiri Bersama Adik saya Tau Badi R&D Dan Kalau tidak Beliau Bersama Itu Poin Besar Poin Besar Yang kedua Soalnya Belai ngomong Ke R&D Kenapa Ini Kasus R&D Kok Yang Dibahas Rasa Beresat Kenapa Kenapa Bersikir Tentang Suara Berdiri Apa Bersikir Laksana Kenapa Tidak Memperkuat Bersikir Jangan Berdasarkan Caten Apanya Jadi Minimal Di Polis Jadi Kalau Polis Tidak Polis Tidak 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 Rasman Terlihat Mulai Keteteran Dan khawatir Ditampol Kembali Oleh Nikita Mirzani Namun Apa yang Ia bangun Statement Yang ia Bangun Tersebut Terupanya Dipatahkan Secara cerdas Oleh Pengacara Nikita Mirzani Pahmi Pahmi Bahmi Karena Rujukan Rujukannya Maupun Undang-Undang Pelindungan Anak Maupun Undang-Undang Apapun Ada kalimat Biasanya itu Di aturan Peralihan Aturan yang Dibawa Bahwa Hukum acara Di dalam Perkara ini Tunduk kepada KUHAB Jadi Undang-Undang Peradilan Anak Nah kalau Tunduk kepada KUHAB KUHAB memang Mengharuskan Adanya penyelidikan Yang kemarin Itu namanya Penyelidikan Kalau penyelidikan Justru salah Kalau dilakukan Penahanan Itu melanggar hukum Kalau ditahan Kemarin Melanggar hukum Karena tidak bisa Ditahan Bukan karena Benar Tapi Prosesnya Adalah penyelidikan Kalau proses Penyelidikan itu Dalam rangka Mencari Dan menemukan Adanya Peristiwa Bidana Di dalam Laporan tersebut Seperti ini Apakah Kurang perdataan Atau FISUM 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 ini Ada administrasi FISUM ini Melibatkan Rumah sakit Nah Rumah sakit Dan juga Memerlukan Melibatkan dokter Otomatis Kita harus Tunduk kepada Aturan yang ada Di rumah sakit Kita harus Tunduk kepada Apa yang menjadi Aturan yang Diketapkan oleh Rumah sakit Dan juga Kode etik Yang melekat Kepada dokter Yang melakukan FISUM Karena itu kan Ada dokter Kandungan Ada dokter Apa mereka Punya aturan Mereka punya Kode etik Kita harus Patut Dari apa Dari apa yang disampaikan oleh Pahmi Bahmit Selaku pengacara Nikita Mirzani Di kasus putrinya Loli ini Nampak jelas Bagaimana Kualitas Pahmi Bahmit Yang tentunya Tidak beli Ijasa Untuk Bisa Mendapatkan Gelar SH Dan Gak perlu Gelar dokter Untuk bisa Mencermati Hukum Seperti Rasman Arif Nasution Yang Kedokterannya Dipertanyakan Gelar dokternya Dipertanyakan S1 nya Ditengarai Palsu Ya Pantes saja Ia selalu Hanya Bermain Statement Mempreminkan Nikita Mirzani Yang Gak peduli Mengabaikan Putrinya Tetapi Ia berusaha Menghindari Ketika Wartawan Dan AWM Media Menanyakan Tentang Kasus Fadel Terkait Ya Terkait Dengan Tindak Asusila Yang Dilakukan Si Fadel Bajide Sehingga Juga Membuatnya Memberitahkan Si Loli Laura Mirzani Untuk Aborsong Ya Hal itu Tentu Cukup Menarik Sendiri Dimana Surprise Yang Dijanikan Oleh Nikita Mirzani Bersama Sang Penacara Bahmi Bahmi Bahwa Di Minggu Ini Jum Adepan Bagaimana Kelanjutan Dari Perjalanan Fadel Bajide Yang Mana Pengacaranya Rasman Arif Nasution Begitu Ponga Karena Kemarin Tidak Ditahan Tetapi Ketika Mendengar Penjelasan Dari Pahmi Bahmi Tentunya Fadel Bajide Beserta Rasman Arif Nasution Ya Rasman Menjadi Ketakutan Dan Ketakutan Benarkah Rasman Sudah Bali Indonesia Gimana Menurut Bukan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Telah Menonton Bye Bye